Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua kembali lagi di channel dapur teteh pipit Di video kali ini dapur teteh pipit akan membuat es cappuccino cincau Dari bubuk kopi cincau ini cara pembuatannya sangat mudah Sebelum kita ke proses pembuatannya jangan lupa subscribe dulu ya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Dari dapur teteh pipit Dan buat teman-teman yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak Nah untuk cara pembuatannya ini sangat simple cukup diaduk-aduk ini langsung jadi Yuk kita langsung aja ke proses pembuatannya Langkah yang pertama kita siapkan 5 sendok makan gula pasir Kemudian kita masukkan 5 sendok makan susu kental manis Atau teman-teman bisa menggunakan 1 saset Susu kental manis Jika teman-teman tidak ada susu kental manis bisa juga menggunakan susu hubung Atau susu evaporasi Jangan lupa kita tambahkan 2 saset got day cappuccino Kalian bisa mengganti sesuai selera kalian masing-masing Langkah selanjutnya kita siapkan air putih Disini saya menggunakan 600 ml air putih Setelah semua bahan tercampur Kemudian kita masak atau kita didihkan sambil terus diaduk-aduk Agar tidak ada bahan yang bergerindil Nah kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai gulanya larut Nah sambil menunggu mengaduk-aduk Kita siapkan mangkuk dan es batu yang sudah dipecah-pecah seperti ini Kemudian jangan lupa kita masukkan cappuccino cincaunya yang sudah diserut Ini saya beli langsung di pasar ya teman-teman Cappuccino cincaunya Nah cincau disini sangat bagus ya teman-teman Untuk kesehatan Terutama untuk meningkatkan kesehatan pencernaan Mencegah kanker Meningkatkan daya tahan tubuh Mencegah diabetes Membantu menurunkan berat badan Dan melancarkan buang air besar Lanjut kita masukkan Good day cappuccino yang sudah kita larutkan tadi Kemudian kita campurkan Ke es cincaunya Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata Kita bisa menuangkan di dalam gelas saji Nah langsung aja kita tuang ke dalam gelas saji Seperti ini Sedikit demi sedikit ya teman-teman Hmm Dari teksturnya aja ini sangat menggoda Udah gak sabar ya teman-teman Pengen ngecipi bagaimana rasanya Nah karena ini cara pembuatannya Sangat mudah dan simple banget Jadi buat teman-teman Ini recommended banget ya untuk dicoba Dan jangan lupa Untuk dipraktekin di rumah ya teman-teman Ini juga sangat cocok untuk ide jualan Ini recommended banget ya teman-teman Dari bahan-bahannya sangat murah meriah Dari satu biji cincaunya cuma 2.000 rupiah Ini dijamin deh pokoknya recommended Buat teman-teman yang ingin jualan Mari kita coba bagaimana rasanya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ini seger banget Super duper Enak banget Dijamin bikin ketagihan Nah ini seger ya teman-teman Ini recommended banget Pokoknya enak top markotop Dijamin Enak banget Mantul Nah kalau untuk ide jualan Teman-teman bisa masukkan Kedalam kemasan seperti ini Nah disini saya menggunakan cup plastik Kemudian kita tambahkan stiker thank you Agar lebih menarik Nah untuk harganya Teman-teman bisa menjual dengan harga 5.000 rupiah Ini recommended banget ya teman-teman Untuk dijadikan ide bisnis Rasanya sangat enak banget Dan cara pembuatannya sangat mudah Dan simple banget Nah buat teman-teman Sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa share Video ini sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari Dapur Teteh Pipit Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh